Desa Bejicong atau masyarakat setempat biasa menyingkatnya dengan Jicong terletak di Kecamatan Terowulan Kabupaten Mojokerto sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu jumpa lagi di telusur jelajah Desa Bejicong menjadi desa wisata yang unik karena mempunyai ratusan rumah bergaya Majapahit sebutan untuk desa wisata Bejicong Kampung Majapahit Desa Bejicong terletak di jalan nasional penghubung Surabaya Solo dan Yogyakarta sehingga sangat mudah diakses dengan semua transportasi darat selain keberadaan ratusan rumah bergaya Majapahit di di desa Bejicong juga terdapat tempat-tempat dan situs sejarah yang menjadi daya dukung desa wisata diantaranya Mahavihara Majapahit dengan ikonik unggulannya patung Buddha tidur lebih tepatnya Buddha Maha Parinibala situs Siti Inggil yang diasumsikan atau dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai makam Radenwijaya pendiri sekaligus Raja pertama Kerajaan Majapahit dan Candi Berahu Candi Gentong yang terletak kurang lebih satu kilometer dari desa Bejicong untuk kesempatan pertama yuk kita lihat Mahavihara Majapahit selain sebagai tempat ibadah umat Buddha di Mahavihara Majapahit juga terdapat patung Buddha tidur yang saat ini menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Mojokerto terdapat patung Buddha di Mahavihara Majapahit PEMBICARA 1 Setelah dari Mahavihara Majapahit, kita lanjut ke situs Siti Ingkir. Di sepanjang jalan desa ini merupakan salah satu lokasi rumah-rumah bergaya Majapahit. Sebagai informasi, pembangunan rumah-rumah bergaya Majapahit ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dimulai sejak tahun 2015. Desain ratusan rumah bergaya Majapahit ini bersumber pada naskah negara kertagama, relih pada sejumlah candi dan artefak kuno peninggalan kerajaan Majapahit. Rumah bergaya Majapahit di desa Bejijong dibangun di depan rumah-rumah penduduk, sebagian menyatu dengan rumah Hindu dan banyak pula yang terpisah. Menurut salah satu sumber, di desa Bejijong terdapat 200 rumah bergaya Majapahit, merupakan yang terbanyak di Kecamatan Terogunan, sehingga memaju semanat masyarakat untuk pengembangan desa wisata. Kantor desa Bejijong merupakan pintu masuk menuju situs Siti Ingkir. Situs Siti Ingkir dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai makam Radenwijaya, Namun versi lain dari arkeolog BPJB Jatim, makam Radenwijaya atau Abu Jinasa terletak di Candi Siping, Kabupaten Beritar. Yuk kita lihat dulu suasana situs Siti Ingkir. Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan perjalanan menuju Candi Berahu. Letak Candi ini berada di ujung desa Bejijong, tepatnya di Dusun Jambu Mente. Salah satu pendapat menyatakan Candi Berahu lebih tua dari Candi lainnya di sekitar Terogunan. Hal tersebut bersumber dari Prasasti Alasantan yang ditemukan di sekitar Candi. Bersumber dari Prasasti Alasantan Candi Berahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu merupakan bangunan suci pada saat itu. Prasasti Alasantan diperkirakan dibuat pada tahun 860 Saka atau 939 Masehi pada masa pemerintahan Empu Sindok dari kerajaan Kahuripan. Candi Berahu diperkirakan bercorak agama Buddha. Hal ini berdasarkan gaya bangunan Candi dan adanya alas setupa yang terletak di sisi Tenggara Candi. Memperkuat dugaan Candi Berahu merupakan Candi agama Buddha. Fungsi Candi Berahu diperkirakan sebagai tempat pembakaran jenazah dari Raja-Raja Berawijaya. Namun hasil penelitian tidak menunjukkan adanya abu jenazah. Candi Berahu diperkirakan dibangun pada abad ke-15. Pemugaran dilaksanakan pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1995. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai di akhir perjumpaan kita dari Kampung Mojopahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nampak tilas jejak leluhur merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Kita ada di dunia saat ini merupakan satu kesatuan bagian dari leluhur kita. Dalam diri kita terdapat roh leluhur kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Maturnuun, terima kasih.